Biar matiku mencuba demi bahagia Biar sakit dilukai dapat ku rasa Biar nanti ku terhenti demi kesyurga Biar selamanya mencari cinta sejati Biar selamanya mencari cinta sejati Biar selalu ada Jas! Siapa ni? Assalamualaikum, saya Khalif, kawan Jasmine Oh dari kawan baru rupanya Nak besar? Tak bolehkah? Patutlah bila ajak awak kahwin, awak tolak Hayin, tolong Apa? Salah Hayin cakap? Kau takut lelaki ini akan tinggalkan awak daripada tahu Aiz apa? Abang Khalif tak macam itulah, dia langsung tak macam awak Taklah, Abang, jom Tak nak orang gila macam ni Abang Khalif Macam mana ni, Abang? Buatnya Abang tu masih lagi tetap nak kahwin dengan pelihannya Apa saya nak beritahu dengan keluarga Habibah? Sabarlah, Sob Benda ni kita boleh hibas bawa bincang lagi Nak bincang apa lagi, Abang? Tengoklah sampai pagi lagi dah keluar Agaknya perempuan itulah tu Ingatkan belajar tertinggi, kerja jauh-jauh Balik tak timbulkan masalah Tapi, eh keramlah saya, Abang Eh, boleh tak jangan cakap macam itu, Sob? Tuan baru nak uji kita sikit saja Sikit sangat ni Itu pun dah keluh kesah dan melatah Eh, ingat Tuhan, Sob Min Dahlah tu Biarkanlah dia Ini rezeki depan mata ni, tak eloklah buat muka macam tu Abang dah Min yang buat apa, Abang tak tahu je Abang tahu tak, Abang tak kenal lagi tahu dia tu siapa Itu tak baik, tahu tak Abang? Okey Okey Tapi kalau Min berkeras pun Sama je macam dia Kan? Masalah tetap takkan selesai Mungkin dah bersabarlah Bukannya bermaksud bila Min bersabar, Min mengalah Tapi Min just have to be the bigger person Sebab macam mana pun Min cuba lari, dia tetap akan cari Min Untuk apa? Adam Saya Khalif, kawan Jasmine Oh, dia ada kawan baru rupanya ke? Kenapa? Tak boleh ke? Sekejap Yang Ibu Tengok Selurjaya Selurjaya Ambil Tengok 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 Kau marah aku telefon kau ni? Eh... Maaf, Abi. Aku ingat siapa tadi. Eh, nasib balik kau telefon. Aku ada benda nak bagitahu kau. Nak cakap apa? Serius je? Ya... Pasal jas. Pasal jas? Okey, Habib. Aku rasa kalau kau nak cakap pasal jas, lebih baik kita jumpa, okey? Aku tak suka cakap dengan telefon. Okey. Tempat biasa. Ya. Terima kasih, Rupi. Eh, kau telefon aku ni ada apa? Tak. Tadi sebenarnya aku ada sesuatu nak bagitahu kau. Tapi bila kau kacau aku, aku dah lupa nak bagitahu apa. Tak apa lah, Habib. Kita jumpa sekejap lagi. Okey. Selamat tinggal. Nanti pasal jas, telefon aku. Mama nak makan apa hari ni? Mama tak kisah. Iris nak makan apa? Iris pesan saja, sayang. Iris tak kisah pun. Janji sedap. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hmm. Ini pun sedap. Tina? Aunty! Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama ni tak jumpa dengan Tina. Tina sihat? Alhamdulillah sihat. Aunty sihat? Alhamdulillah. Aunty daripada mana ni? Haa, daripada kolej. Aunty sihat. Aunty ambik dia. Bawa pergi makan. Haa, tu yang sini kat sini. Eh, jomlah makan sekali dengan Aunty. Eh, tak apalah Aunty. Kacau pula Aunty dengan Aunty. Alhamdulillah. Tak apalah. Duduklah sekali. Duduk sekali. Betul? Ya, betul. Kan? What the? Bang. Hai. Eh, jauh tu benung. Fikir apa? Hmm, apa lagi? Fikirkan pasal Jas tu. Orang ingat saya boleh duduk diam macam tu je. Yalah, kita nak buat apa pun kan? Si Ryan tu dah berani sangat datang kat sini. Yalah, Jas mengelak tak nak jumpa dia. Paksalah dia datang ke rumah ni cari. Ini Adam mana? Adam ke atas tidur. Abang, saya cakap pasal Jas lah. Sibuk pasang Adam kenapa? Ini okeylah. Kak Tina. Bos, Kak Tina tak marahkah? Marah? Kenapa nak marah pula? Yalah, Kak Tina keluar face sesuka hati je. Kan sekarang ni tengah ofis awal? Airis, ada pula tanya soalan macam tu. Tak adalah. Kak Tina baru je jumpa dengan klien tadi. Haris dengar kan? Kak Tina tak ada keluasan sengaja. Dia jumpa klien dia. Kan Tina? Okey. Dekat mana kita tadi, lupa pula. Jasmi. Dia dah balik sini. Itulah nanti. Sampai sekarang seorang pun tak tahu dia pergi mana tau. Aunty ada jumpa dengan dia ke? Tak ada. Nak buat apa jumpa dengan dia? Marah Aunty ni tak gede lagi. Tina pun tahu kan? Dia buat raya macam mana? Dia buat raya untuk sepuluh gila. Betul tu Aunty. Orang macam Jas tu tak payah nak bagi muka sangat. Kononnya dia nak tunjuk dari Marah lah kan? Ish. Dia saka orang. Tina rasa kan Aunty? Dia mesti ada pelan sesuatu tau. Alah, tak payah burukkan orang lah. Ah, cuba cermin diri tu sendiri. At least, dia hilangkan diri. Dia tak susahkan orang pun. Orang je yang cik pasal dengan dia. Ah, dah. Makanlah. Iris ni cukup burau. Kau ada jumpa Jas? Tak ada. Kenapa? Kau kenal tak kawan dia? Kawan dia ramai, babe. Kita pun kawan dia. Kawan dia yang mana tu? Kawan baru dia. Lelaki. Kawan baru dia. Lelaki. Khalif. Eh. Khalif. Yang kerja dekat Perth tu. Kenapa? Jadi selama ni Jas ada dekat Perth. Yes. Dia dekat sana. Dan kau tahu tak? Aku sekarang ni dah terlepas cakap. Maksud kau tak beritahu Jas, ya? Eh. Dia takkan marah kau. Dia ada di KL. Jadi berapa lama dia orang dah kenal? Eh, eh. Aku tak tahulah. Aku tak tahu berapa lama dia kenal. Aku tak tahu dia baru kenal ke apa. Aku tak tahu. Jadi kalau kau rasa kau nak tahu, kau pergilah tanya dia sendiri. Aku tak nak masuk dalam aku, okey? Poppy. Kau jangan tipu akulah. Aku tahu. Semua rahsia Jas ada dalam tangan kau. Hei. Kau ni kan? Boleh tak jangan nak push aku macam ni? Aku tak suka tau. Okey, okey. Kalaupun aku tahu semua rahsia Jas, perlukah kau tahu? Tak kan? Aku perlu tahu. Aku nak tahu sejauh mana hubungan dia orang. Hei. Kau sedar tak Jas ni bukan dengan teman kau tau? Bukan tunang kau, bukan istrin kau pun. Itu yang kau nak sibuk sangat di kawannya dengan siapa tu. Kenapa? Sebab aku sayangkan dia. Aku nak dia balik. Aku nak jaga dia. Sekali dengan anak aku. Adam. Babe. Tak payah nak buat lawak eh. Tak payah nak buat lawak. Kau tahu tak sekarang ni Jasmin. Jasmin sekarang ni bukan Jasmin yang dulu tau. Yang sanggup buat apa je untuk kau. Yang sanggup berkorban apa pun untuk kau. Yang kau tak pernah nak appreciate dia. So sekarang ni boleh tak kau move on dengan hidup kau. Bagi dia hidup aman. Jangan ganggu dia. Boleh tak? Aku tak kira. Kalau aku tak dapat Jas. Tak ada siapa-siapa boleh dapat dia. Kau dah kenapa? Kau jangan nak buat Habib. Yalah malas lah aku nak cakap dengan kau ni. Dah habis sekarang sepali kau tu. Terima kasih. Macam ni Abang. Umi, Abah. Nak dengar dari mulut Abang sendiri. Betulkah Abang tak nak kawin dengan Habibah tu? Kenapa Abah dengan Umi nak jodohkan Abang dengan Habibah? Ya-ya sangat. Sedangkan Abang tak kenal pun Habibah tu. Yalah masa kecil-kecil dulu berkawan. Itu je. Tapi Umi dengan Abah kenal dia. Kenal keluarga dia. Keluarga baik-baik. Lagipun Abang pun pernah kan ulang-alik dekat rumah dia dulu. Jadi sebab Abah dengan Umi kenal keluarga dia. Nak jodohkan Abang dengan Habibah. Abah dengan Umi sendiri kenalkan Habibah secara peribadi. Tahu pun hati budi dia. Umi cakap dulu. Selepas itu, sejak baru sekolah menengah lagi, memang Habibah duduk di Asrama. Habis sekolah, dia sambung belajar dekat luarga. Habis itu bila? Macam mana Umi tenang? JASMINE? Tak tidur lagi? Mami ingatkan JAS dengan ADAM di bilik. Adam mana? Adam tidur dah. Itu yang JAS saja lepak di luar ini ambil angin malam. Kenapa ini? Ryan kacau lagi? Ryan itu biasa dah, Mami. Selagi tak dapat apa dia nak, selagi itu dia tak akan berhenti kacau JAS. Itu yang Mami tak suka dengan panggil Ryan. Tak faham-faham. Dia... Dia ajak JAS berkahwin. Jadi, awak setujulah? Tak senang macam itulah, Ami. Tak senang macam itu JAS nak terima dia balik. JAS tak lupa tahu apa dia buat kat JAS sama ini. Baguslah kalau JAS berfikir macam itu. Mami pun tak berkenan sangat dengan Ryan. Perangai dia itu. Tapi ingat tahu. Apa pun keputusan yang awak nak buat, awak boleh fikir dulu. Okey? Dan jangan sampai bermusuh pula dengan Ryan itu. Okey? Dahlah, sayang. Malam ini tersejuk pula masuk. Jom. Abang minta maaf pada Umi. Pada Abah. Abang bukan nak kurang ajar. Tapi inilah yang Abang fikirkan Abang. Kalau boleh, Abang nak kahwin dengan perempuan yang Abang kenal hati budi dia. Habis maknanya, Abang nak cakaplah budak Habibah itu bukan budak yang baik. Macam itu. Umi. Bukan macam itu. Maksud Abang. Abang sendiri yang pilih untuk nak kenal hati budi bakal isteri Abang. Lagipun Abang dah beritahu kepada Abang dan Umi. Abang dah ada pilihan. Dah bertahun-tahun Abang kenal dia. Insya Allah. Sampai masa itu Abang bawa jumpa dengan Abang dan Umi. Umi. Abang minta maaf. Abang minta maaf, Abang. Abang tak ada niat nak kecilkan hati Abah ataupun lewat. Ingat dah rasa asa? Mana boleh terbang? He? Adam. Mana nak pergi? Adam. Adam lindu tak dekat Ayah Khalif? He? 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 Adam lindu tak? Lindu tak? Sebab Ayah Khalif pun lindulah ke Adam. Tim sikit pilih. Abang. Sorry Abang tak dapat jumpa dengan Daddy. Tak sempat sebab dia tiba Daddy pula ada hal. Hei takpe. Takpe. Itu lain kali boleh jumpa. Insya Allah. Takpe. Khalif lama dekat sini? Lama jugalah kot Datin. Kenapa tak duduk je dekat sini, cek kerja dekat sini je? Takpe. Itulah dia Datin sebenarnya. Ada perancangan tu. Memang saya ada pasang niat. Cuma tu lah. Datin doa-doakan je lah. Mana tahu tak ada rezeki kan? Tak apa. Jasmine ni kan selalu sangat ceritakan Alus. Oh. Ya kan? Malu. Itu Datuk Razlan kan? Serah semacam je dengan perempuan tu. Jaga kau. Datin kena tahu nih. Yuki. Miss your word. Kenapa dengan Mummy Min? Ada masalah sikit. Maaf, Abang. Abang, Abang tak tahu nak cakap macam mana tapi bolehkah Abang balik dulu? Nanti Abang datang balik. Boleh, tak ada masalah tapi nanti main telefon kalau ada apa-apa. Risau pula tengok apa hal ini. Abang minta maaf, tak ada niat langsung nak halaukah. Tak apa, Abang faham? Maaf. Tak apa. Hei. Adah. Dah tak boleh tembak-tembak. Ayah Kalim nak nak balik. Dengar, dengar. Dengar, dengar. Dengar, dengar, dengar. Dengar, 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 dengar. Boleh? Boleh tak? Ayah Kalim nak kena baliklah. Maaflah, Dina. Ayah tak ada mood nak keluar hari ini. Ayah nak rehat di rumah. Ryan, temankanlah Tina keluar. Kalau Ryan duduk di rumah ini, lagi berserabut fikirkan masalah. Ma, kan Ryan dah cakap Ryan tak nak keluar. Yang Mama nak pujuk sangat Ryan ni on behalf of dia buat apa? Eh, suka hati awak saja ajak saya keluar. Maaf, Ma. Ryan mayat kerja nak buat di atas. Ah, Iris. Ah, temankan Tina keluar, sayang. Kenapa Iris pula, Ma? Iris pun ada kerja, Ma. Iris tak percaya. Itulah. Iris nak di atas dulu. Maaf, Kak Tina. Tak perlu nanti. Tina boleh saja pergi sendiri. Lagipun, Tina tak naklah susahkan mereka. Dua orang kan? Tina, mungkin Tina datang ni tak sesuai dengan waktu. Dua orang pula masing-masing sibuk. Itulah itu. Tak apalah. Tina minta dia dulu, ya? Ya, ialah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang beritahu saya, siapa perempuan dengan Abang ini? Siapa? Abang jangan cakap yang dia itu isteri Abang tahu. Boleh tak awak tenang? Relaks. Kalau awak marah-marah macam ni, macam mana saya nak terangkan kepada awak? Abang nak suruh saya tenang, suruh saya relaks bila saya dapat tahu perkara macam ni. Okey? Okey. Dia adalah isteri saya. Dan kami menikah dah hampir empat tahun. Saya... Abang cakap dia isteri Abang dan Abang dah nikah dengan adik-adik empat tahun. Dan selama empat tahun itu, saya bermadulah. Dan selama empat tahun itu, Abang tipu saya. Bertipu saya? Apa yang Abang buat dengan saya ini, Abang? Ha? Selama ini saya percayakan Abang, tapi ini balasan yang saya dapat. Selama empat tahun ini pun, saya tak pernah abaikan tanggungjawab saya pada awak, kan? Alasan! Patutlah sejak kebelakangan ini, saya tengok Abang temenung sana, temenung sini. Kelisah tak tentu pasal rupanya, Abang dah simpan sesuatu dari saya. Sekarang Abang cakap dengan saya. Siapa perempuan itu? Sebab dia tukung hajar. Jadi saya nak ajar dia, jangan ambil lelaki orang. Kalau nak hidup, senang! Dia bukan perempuan yang macam itu. Dia setuju kahwin dengan saya pun bukan pasal harta. Tipu. Jadi selama ini, Abang pun bersubahat dengan Jas untuk simpan perkara ini pada saya. Betul? Tak, Mummy. Jas tak pernah bersubahat dengan Daddy. Jas membawa tahu itu pun sebab Jas nampak Daddy dengan maksu. Maksu? Jas kenal perempuan itu? Ha? Kita lebih kenal. Jas pun tak sangka dia sanggup buat macam itu di kita. Beritahu Mummy siapa perempuan itu. Jas bagitahu Mummy siapa perempuan itu. Atau Jas nak bersubahat dengan Daddy? Nak rahsiakan pada Mummy? Maksu OP. Tunggu. OP kawan baik Jas itu? Oh. Jadi Abang kahwin dengan maksu pada OP. Dan mesti si budak OP itu tahu tentang benda ini. Kan? Dan selama empat tahun dia boleh rahsiakan pada kita dan selama empat tahun dia tipu kita. Lim. Saya bukannya nak tipu awak. Saya bukannya nak rahsiakan daripada awak. Saya sayangkan keluarga kita. Saya tak nak keluarga kita berpecah belah. Abang cakap apa ini? Abang cakap apa? Abang cakap Abang sayangkan keluarga kita. Tak nak keluarga kita berpecah belah. Sekarang ini Abang buat apa? Abang cakap macam Abang tak waras. Okey. Kalaulah saya berterus terang dengan awak. Saya minta izin awak. Awak setuju tak? Awak setuju tak? Abang. Saya buat semua ini ada sebab. Bukannya suka-suka. Alasan! Itu semua alasan! Sekarang hati saya dah hancur, Bami. Saya tak kira. Saya akan jumpa perempuan itu. Tak apa, Mami. Ijaz akan bawa Mami jumpa perempuan itu. Tapi bukan sekarang. Opie. Mak Su sebenarnya risau sangat ini. Alah, Mak Su ini kan. Relakslah. Mak Su ini masalah. Mak Su suka sangat fikir bukan-bukan. Opie... Sekarang ini kan, tunggu Pak Cik balik, kita dengar daripada Pak Cik. Tak, Opie. Sekarang ini, Mak Su memang dapat rasa yang mereka dah tahu. Mak Su. Macam inilah rasanya, dah tiba masanya mereka tahu. Mak Su kena terima apa nak jadi pun. Kan? Mak Su. Mak Su. Opie kesian dekat Mak Su. Opie tak nak kalau mereka tahu semua ini, mereka tuduh Mak Su macam-macam. Tak apa, Opie. Mak Su terima kalau nak tuduh apa pun. Cuma Mak Su nak minta Opie satu benda saja. Apa dia? Katalah Jas dengan Mami dia datang sini jumpa Mak Su. Opie jangan masuk campur, ya? Mana boleh Mak Su. Cuba dengar cakap Mak Su. Dengar, ya? Sekarang ini kalau kita cakap apa pun, memang kita salah. Jadi Opie... Opie tutup mulut saja. Ha? Awak nak saya cakap apa lagi? Saya cuma nak tahu macam mana abang boleh kahwin dengan perempuan itu. Apa yang dia dah buat dengan abang? Ha? Dia mesti terkejah-kejahkan abang, bodi abang, kan? Sudah. Kenapa awak selalu berfikir setiap perempuan yang kahwin dengan suami orang perangai dia macam itu? Kenapa? Kenapa awak nak bela dia? Ha? Saya bukan nak bela. Tapi dia bukan perempuan yang macam itu. Saya yang paksa dia kahwin dengan saya. Tuan, semua ini tak masuk akal. Tuan tolonglah jangan paksa saya. Saya baru saja kenal dengan Tuan. Macam mana Tuan boleh nak ajak saya kahwin? Yang itu Su jangan takut. Saya sebenarnya ikhlas nak kahwin dengan Su. Sejak mula-mula saya jumpa Su malam itu dekat masjid. Tuan ini bukan soal takut. Tapi Tuan dah kahwin. Saya janda. Tuan pun tahu kan apa orang cakap tentang janda mesti. Tolonglah Tuan saya tak nak jadi perampas orang. Dah lah Tuan telefon saya tiap-tiap hari. Saya tak nak timbul masalah dalam keluarga Tuan. Tolonglah saya tak nak. Yang itu pun Su jangan risau. Saya tak akan ceraikan isteri saya. Sebab saya sayangkan dia. Kalau Tuan masih sayangkan isteri Tuan, kenapa nak kahwin dengan saya? Nanti awak akan tahu semuanya. Saya tak mempaksa awak. Saya beri masa awak untuk berfikir. Tuan. Tuan ini apa... Apa pula ini? Su, ikhlas dari saya. Tuan. Saya kahwin dengan dia pun ada sebab. Selepas itu saya ada isteri. Tapi saya rasa macam tak ada. Jadi abang nak salahkan saya? Abang nak salahkan saya? Awak selalu tak ada dekat rumah. Awak selalu berpoya-poya dengan kawan-kawan awak dekat luar sana. Saya awak abaikan dekat rumah. Tapi syukur, Alhamdulillah. Sejak Jas dengan Adam balik ke rumah ini, awak dah mula lekat dekat rumah. Itu yang saya nak dah pergi dulu lagi. Alasan. Mana rumah dia? Mana ini? Bagi lah. Assalamualaikum. 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 Tak ada masak ini lambat sangat. Masak ini. Hege. Waalaikumsalam. Bunda Tin. Awak nak pergi masukkah? Tak payah nak cuba baiklah. Tak payah nak cuba baiklah. Aku nak ambil laki aku. Kau pakai bumbu apa, ya? Sampai laki aku tergila-gila dengan kau? Apa? Aku nampak baik, tapi tak ada maruah. Sanggup ambil laki orang sedangkan kau tahu dia ada isteri, ada anak. Kau memang tak malu? Eh. Aku tahu. Kau memang pakai bomo Untuk hidup senang Bila kau dapat lain dengan aku Kau duduk senang nenang Tak payah kerja, goyang kaki di rumah, kan? Datin Saya tak sehina itu Eh Kau tak payah tunjuk baik Kau Dengan adak buah kau ini sama saja Penipu Jauh menung itu Macam ada yang tak kena saja Abah Yumi Cuba cerita dengan Abah Abang ini ada masalah apa-apakah Tak ada apa-apa Abah Tak ada masalah Kalau tak ada apa-apa Tak akan termenung sampai macam itu sekali Sebenarnya Yumi Ini Abah Abang ada kenal dengan seorang perempuan Dia anak kepada majikan mak si Suraya Bertahun-tahun Korang berdua berlakon Depan aku Depan anak aku Sedangkan kau tahu Anak aku ini baik dengan korang Tapi sampai hati kau buat dia macam ini Datin Datuk yang suruh saya rasakan Sebab Datuk tak nak kenangan Datuk dengan Jas Dan sekarang aku dah tahu Kau fikir aku boleh buat apa sekarang ini Aku boleh gelap Happy Eh kau tak rasakah Kalau hak kau Orang ambil Tak payahlah kau ada di tempat aku sekarang Apa kau rasa Saya sakit hati Tidak tahu pun Datin saya minta maaf Saya minta maaf dengan Datin Saya tahu saya salah Tapi saya kahwin dengan Datuk saya ikhlas Ikhlas kau cakap Kau tak ingat bohong akulah Bila kau dapat tahu lelaki aku turun pangkat Berduit Berharta Kau hibat Kau kahwin dengan dia Lepas itu sikit-sikit Kau kikis duit dia kan Kau dengar aku tak tahu ke Tak Datin bukan Saya kahwin bukan sebab harta benda Harta bukan boleh buat mati Datin Kau tak payah nak ajar aku Mi Ya lah Mi Kita balik Jangan 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 Dan Jangan Dah 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 berapa lama abang kenal dengan perempuan itu? Bagaimana boleh kenal dengan dia? Lama juga Mi Sebab dia tinggal dengan Suraya dekat sana Jadi sepanjang abang kenal dia itu Abang cubalah Bantu apa yang berdaya Sebab dia Dia tengah dalam masalah masa itu. Jadi, dia perlukan sokonganlah Umi daripada orang sekeliling. Apa maksud Abang? Dia... ...telanjur. Telanjur? Habis itu perempuan seperti itu yang Abang nak jadi di isteri? Umi dengan Abah dah cari perempuan yang elok dari keturunan yang baik-baik. Abang tolak. Abang kenapa? Umi, dia muda masa itu. Apa yang dia tahu? Lagipun dia dah berubah, dia tak macam itu lagi. Abang nak jaga dia dengan anak dia. Jangan cari masalahlah Abang. Dia ada mak, biar mak dia yang jaga. Abang nak kahwin dengan dia Umi. Abang. Tolonglah, Mak Beda. Benarkan saya jumpa dengan Adam. Saya merayu pada Mak Beda. Mak Beda minta maaf, Ryan. JAS tak benarkan Ryan jumpa Adam. Tapi Adam itu kan anak Ryan juga. Ryan ada hak atas dia. Mak Beda tahu, Ryan. Mak Beda tahu yang Adam itu anak Ryan. Tapi JAS tak ada di rumah sekarang ini. Kalau Ryan betul-betul nak jumpa Adam, tunggu JAS ada di rumah. Tak apalah, Mak Beda. Ryan balik dulu. Anak dia itu, Abang dah anggap macam anak Abang sendiri. Abang dah jaga budak itu sejak dia lahir lagi. Abang, bukalah mulut itu sikit. Nasihatkan anak Abang ini. Semua boleh hilang sabar tahu kau macam ini. Awak nak suruh saya cakap apa lagi, Su? Dah itu katanya. Abang. Umi tak setuju. Dan Umi tak akan terima perempuan itu. Umi nak Abang kahwin dengan Habibah. Itu pun kalau Abang masih anggap Umi ini sebagai mak Abang. Abang dengar cakap Umi. Umi. Umi! Abang. Abang memang betul sayangkan Jasmine. Abang nak kahwin dengan dia. Abang. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. Aku memohon padamu, Ya Allah. Untuk jiwa yang tenang darilah. Atas ketentuanmu, Ya Allah. Ya Allah. Aku berlindung padamu, Ya Allah. Dari hal yang menyedihkan dan menyusahkan. Ya Allah berikan aku rahmatmu, Ya Allah. Memudahkan hasga lurusanku, Ya Allah. Sesungguhnya. Hanya padamu sahaja tempat aku bermohon, Ya Allah. Ya Allah. Amin Amin Ya Rabbal Alamin. Amin Amin Ya Rabbal Alamin. Amin Amin Bangal Alamin. Hanya juga pembira yang ajuda Начina markah Zvi. Belum berjaya pembira yang menjaga. Amin Now摄al. Papi tahu maksu kuat. Maksu kuat untuk berdepan dengan semua ni. Amin now. Ibi berjaya. Mungkin satu hari nanti, mereka semua akan tahu siapa maksud yang sebenarnya. Opi akan doakan yang terbaik itu maksud. Terima kasih telah menonton. Abang! Mana pula Abang ini? Telefon bunyi. Jasmin? Nusum, saya nak keluar. Abang, Abang nampak Khalif tak? Khalif? Tak nampak batang hidung ni? Kenapa? Tak ada orang telefon. Jasmin. Kalau tak silap saya, inilah budak perempuan Abang cerita. Yalah, saya turun dulu. Okey, jadi ini semua dah finalis dah? Dah finalis dah. Sudah? Ya. Okey, saya nak awak cek dengan akaun dulu. Lepas tu dapatkan dia punya setiap. Okey. Okey, cik Jasmin. Selamat pagi. Ya. Baiklah. Kami nak angkat. Kami nak kata nak call balik dah. Assalamualaikum, Abang. Waalaikumsalam. Ini bukan Khalif, ini mak dia.